Intro Halo Tribuners, balik lagi sama aku Devi di Tribun News Tell ya Nah, jadi hari ini Devi akan membahas sesuatu yang mungkin relate bagi kebanyakan orang Apalagi yang berusia 18-30 tahun nih Tribuners Ya, jadi kita akan membahas Quarter Life Crisis Sebelum membahas cara menghadapinya nih Devi jelasin dulu ya Apa sih sebenarnya arti Quarter Life Crisis? Jadi, Quarter Life Crisis merupakan kondisi di mana seseorang merasa kehilangan arah, bingung, dan mengkhawatirkan kehidupan mereka di masa mendatang Nah, kondisi ini biasa dialamin ya seseorang yang memasuki usia 18-30 tahun Pada kondisi tertentu, seseorang yang mengalami Quarter Life Crisis akan merasa dirinya tidak memiliki tujuan hidup Quarter Life Crisis bisa disebabkan oleh beberapa hal nih Tribuners Seperti masalah finansial, melihat teman-teman yang sudah mencapai impiannya terlebih dahulu, bahkan tentang masalah percintaan Nah, sesuai dengan kondisi kita kebanyakan nih, ya kan? Pasti banyak juga yang seumuran Devi nih yang mengalami Quarter Life Crisis juga, ya kan? Nah, terus gimana sih cara menghadapinya biar kita tuh nggak berlarut, bingung gitu ya Kayak nggak ada tujuan hidup Nah, jadi ini ada beberapa cara untuk menghadapinya Check it out Nah, cara pertama yang kamu bisa laku ini Tribuners buat koneksi positif dalam hidup kamu Dan berhenti ya untuk memperbadir dirimu sendiri dengan hal-hal negatif nih Jadi, mulailah isilah pemikiran dengan hal positif dalam diri kamu Misalnya kasih afirmasi positif Oh, nggak apa-apa kok belum sampai tujuan yang aku mau, tapi aku yakin aku bisa Kayak gitu, maksudnya kasih afirmasi, jangan negatifnya gitu Karena kecerundungan manusia tuh biasanya memang banyak mikir hal negatifnya ya Daripada hal positif gitu ya Nah, koneksi positif ini nantinya akan membantu otak kita untuk berpikir secara positif Dan dapat membantumu memahami makna kehidupan yang sesungguhnya Cara yang kedua ini, kamu bisa kenali sifat burukmu Nggak ada salahnya kok untuk mengenali sifat buruk dalam dirimu sendiri Mengenali sifat buruk akan membuatmu berusaha mengendalikannya Meski sifat buruk nggak dapat dihilangin Namun mengatasi dan mengendalikannya adalah cara terbaik untuk beberapa waktu Jadi nggak apa-apa, maksudnya kita paham diri kita sendiri Kita sayang sama diri kita sendiri Oh, ternyata ada sifat buruk nih Misalnya emosian gitu ya Nah, dengan kita tahu sifat emosian kita itu, kita bisa mengendalikannya Nah, selanjutnya tribuners bisa dengarkan suara hati kamu sendiri Mungkin akan sulit ya untuk mendengarkan suara hati Apalagi misalnya tribuners terlalu sering mendengarkan ucapan orang lain Tapi, coba deh dengerin bisikan hati kamu dengan baik Jangan lupa untuk mencari hal-hal yang membuatmu senang Dan memelakukan sesuatu yang senang itu akan membuatmu melakukannya dengan maksimal Jadi, kita paham apa yang kita pengenin Dan kita paham apa yang kita nggak sukain gitu ya Jadi, coba refleksikan diri untuk merenung untuk diri sendiri gitu ya Jangan terlalu sering mendengarkan orang lain Nah, misalnya melakukan me time nih Dengan me time itu kan kita sendiri Untuk diri kita sendiri Terus kita bisa mikir dengan tenang Sebenarnya apa sih yang aku mau gitu Nah, kalau Devi boleh saranin Kamu bisa tulis jurnal ya Nah, dari jurnal itu kamu bisa tahu isi hati kamu tuh sebenarnya gimana Kamu juga bisa menghadapi quarter life crisis dengan menemukan hal yang baru Seseorang yang mengalami quarter life crisis hampir tidak memahami diri mereka sendiri secara sepenuhnya Nah, untuk itu cobalah hal baru untuk lebih mengenal dan memahami diri kamu sendiri Mencoba hal baru akan membuatmu lebih bersemangat nih Untuk mencari identitas diri kamu sendiri Kamu juga bisa lakukan perlawanan terhadap perasaan kamu Malah insecure down gitu ya Jadi saat kamu merasa terpuruk dan kehilangan arah Karena mengalami quarter life crisis Lakukan perlawanan Kamu mungkin melihat teman-temanmu udah mendapatkan apa yang mereka inginkan terlebih dahulu nih Misalnya karir lah atau pernikahan gitu ya Nah, kalau misalnya kamu merasa tertinggal Lakukan perlawanan apa yang ada di perasaan kamu gitu Nah, sebenarnya Kita tuh gak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain Kalau itu membuat diri kita sendiri insecure ataupun malah down gitu ya Jadi lebih baik bandingkan dari kita progresnya Dari diri yang dulu sama diri yang sekarang Pasti ada perubahan sedikit apapun itu Nah, jadi tribuners harus bangkit ya Untuk meraih apa yang menjadi cita-cita tribuners Entah itu karir, posisi yang sesuai, pendidikan, ataupun yang lainnya Tapi ingat, jangan diem aja untuk menghadapi quarter life crisis Kamu juga harus berusaha dan kamu harus punya plan terhadap diri kamu sendiri gitu ya Cara selanjutnya kamu bisa batasi penggunaan media sosial kamu Nah, siapa sih yang sering insecure gitu ya Karena media sosialnya dipenuhi dengan kehidupan orang lain Nah, memang media sosial ini banyak manfaatnya gitu Tapi kamu perlu mengurangi intensitas kamu dalam mengonsumsi media sosial ya tribuners Karena media sosial ini menjadi cara yang tepat untuk melihat aktivitas orang lain Tapi juga dapat merusak kepercayaan diri kamu sendiri Misalnya tribuners mencoba membenikan kehidupan dengan orang lain melalui media sosial Kamu mungkin akan kehilangan jati diri karena berusaha memenuhi standar orang lain Dan yang terakhir, jangan biarkan perpisahan sebagai kehancuran dari kamu sendiri ya tribuners Quarter life crisis ini juga bisa disebabkan sama yang namanya asmara nih Terlebih jika kamu kehilangan seorang yang kamu cintai Biasanya kan kita langsung galau, terus bingung mau ngapain, kayaknya gak ada semangat hidup ya kan Tapi oke lah, sedih gak apa-apa, tapi jangan berlarut Untuk itu, jangan jadikan kondisi ini sebuah kehancuran Jadi sebagai gantinya, kamu bisa menyibukkan diri kamu dengan hal-hal positif Terpenting nih, jangan salahkan diri kamu atas kepergian mereka Jadi kamu harus bisa fokus ke dirimu sendiri Karena yang tahu diri kamu yang sebenarnya adalah dirimu sendiri gitu ya Jadi tetap semangat Dan itu tadi ya beberapa cara untuk menghadapi quarter life crisis Jangan lupa kembalikan semangat kamu nih tribuners Dan pokoknya apa yang Devi sampaikan semoga ada manfaatnya untuk kamu nih Tapi Devi harus pamit dulu sekarang Sampai jumpa di podcast selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax